Tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia tahun 1998 karena mampu mengalahkan Brazil di final, ya kan? Namanya? Ya mestinya Prancis, tapi itu pertanyaannya bener, Pak. Betul. Iya, betul. Temannya apa? Prancis, musti. Prancis! 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 Kita lihat. Apakah tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia 1998 karena mampu mengalahkan Brazil namanya Prancis? Sayang sekali. Coba diingat-ingat lagi. Mungkin salah apa gitu. Menurut Abimana waktu itu juaranya mana? Prancis, Pak. Zidane waktu itu. Iya, Thierry Henry juga main waktu itu. Tim back, mungkin punya jawaban lain. Silahkan, saya kasih kesempatan dulu, Bang Torna. Silahkan. Tim back. Pencet, orang bagian dita. Ya jawabannya apa? Untung cakep. Coba kalau kita kasih kesempatan dulu, biar tahu rasanya bagaimana stres di sini. Tiga. Tiga. Dua. Prancis. Pas. Prancis. Ragu-ragu. Jangan coba, jangan coba, Prancis. Prancis. Punya itu? Bahasa Prancisnya Prancis. Bahasa Prancisnya Prancis. Iya, Prancis. Bahasa Prancisnya Prancis. Udah mamput, Pak. Prancis. Kita lihat. Prancis sudah mamput, Pak. Karena mampu mengalahkan Brazil, namanya Prancis. Prancis, kayak sekali. Kasih kesempatan dulu. Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa sih, Pak, yang benar? Nah, jadi tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia tahun 98, karena mampu mengalahkan Brazil, namanya? Namanya? Parishan Jerman. Ini dia. Berhariskan. Ada yang mau antri sini, ada yang mau antri sini, ada yang mau antri, mau mel sini, silahkan. Silahkan. Ada apa, deh? Kalau dia bisa menang, artinya itu sukses dan berhasil. Iya. Nggak mungkin kalau kalah disebut berhasil. Iya. Eh, yang kalah timnya namanya apa? Berhasil. Nih, berhasil yang kalah. Baik, kita lihat. Tidak ada yang keberatan sama sekali, silahkan ya. Luar biasa. Saya mengakui, Pak, S3. Saya mengakui itu, Pak. S3 apaan? S3 apaan? Aduh. Tesisnya apaan ini? Hati-hati, bakalnya dicernam baik-baik pertanyaan. S4 apaan ini?